Ya, sementara itu calon jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci mengisi waktu dengan beragam aktivitas. Salah satunya adalah melakukan wisata religi. Dan lokasi yang cukup banyak dikunjungi jemaah Indonesia adalah makam Baki Al-Khorgot yang terletak di kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Dan ternyata banyak juga jemaah asal Indonesia yang wafat di Madinah dimakamkan di sini. Beragam aktivitas dilakukan jemaah calon haji asal Indonesia yang sudah tiba di kota Madinah. Salah satunya adalah jara kemakam Baki Al-Ghargot yang terletak di sisi Tenggara Masjid Nabawi. Jara ini dilakukan setelah mereka selesai melaksanakan sholat subuh. Baki adalah perkuburan utama penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah. Untuk menuju ke makam ini, para pensiarah berjalan perlahan menyusuri jalan yang dibuat menanjak jelang masuk pintu utama. Makam ini bernama Baki Al-Ghargot karena dulunya di kawasan ini banyak ditumbuhi tanaman Gargot. Diriwayatkan hampir 10.000 sahabat dimakamkan di sini, termasuk istri Rasulullah, Khadijah, dan Baimunah. Selain itu, Putri Rasulullah Fatima Az-Zahra, Ibrahim Hasan bin Ali, serta Abbas bin Abdul Muttalib, dan Usman bin Affan juga dimakamkan di sini. Tuhan, semoga beliau itu mendapat tempat yang terkuji di sisi Allah, dan kami juga mendapatkan daripada sahabat-sahabat daripada Rasulullah, sehingga bisa mengikuti daripada ajaran agama sesuai dengan yang dikendaki dan diriwati Allah. Awalnya pemerintah Arab sempat melarang ziarah ke makam, namun kemudian diperbolehkan dengan menerapkan sejumlah larangan dan aturan yang disampaikan dalam papan pengumuman. Selain berziarah ke keluarga Rasul dan para sahabat, banyak juga jamaah yang datang untuk berziarah ke makam kerabat mereka yang meninggal. Ternyata banyak jamaah asal Indonesia yang wafat di Madinah dimakamkan di sini bersama ribuan batu nisan tanpa identitas yang tertata rapi.